Eh, Matur Suwon Bu, Centini naik angkot aja. Udah lah, ga usah malu-malu Centini. Udah bareng saya aja. Santai aja kali, yuk. Matur Suwon Bu, udah usah Bu. Soalnya juga Centini kan ga pulang ke kontrakan. Oh gitu. Emangnya kamu mau kemana kalo ga ke kontrakan? Cari nih Pak Ares tuh, Centini ga boleh cerita apa-apa, karubukinan. Ya engga, kita juga harus hati-hati lah. Hati-hati, Pak. Saya juga ga tau ya, sampe sekarang juga saya masih curiga kok. Dia bisa berubah banget. Kalo emang tujuannya baiknya ga apa-apa lah. Maksudnya kalo emang niatnya baik. Tapi kan kayaknya ga mungkin banget. Centini? Ehm... Nyusahku ngepu. Centini pamit ngepu. Centini ga mau ngerepotin. Matur Suwon sekali lagi. Permisi, pu. Aduh, nyebelin banget sih. Malas banget gua sebenernya masih sok-sok baik sama Centini. Capek tau ga sih pura-pura terus. Tapi gua harus sabar. Sabar sampe Centini bener-bener percaya sama gue. Aku terlalu sayang, sudah kelanjur jumpa. Gimana tadi presentasinya? Alhamdulillah, Pak. Bu Firna presentasinya bagus banget. Jadi walaupun Bu Firna itu bukan orang iklan. Tapi dia bisa ngeyakinin Bu Farah. Saya sih yakin, Pak. Kita dapet proyek ini. Pasti. Pak Agung juga banyak bantu lah. Saya juga tau. Tapi bagus lah, Pak. Permisi. Hai. Kamu ngapain disini? Ngapain selonong-selonong masuk sini? Kayaknya tadi aku udah ketok pintu dan udah gak mau permisi deh. Kurang sopan ya? Di situ kan ada Mbak Indah sekretaris saya. Kalau emang mau ketemu, bilang dulu ya. Kayaknya ini udah malem deh restu. Gak perlu gak pake janji-janji segala. Ngapain? Ngapain sih? Lagian juga nih ya. Kantor kamu tuh gak ada satpam. Ya gampang lah bisa masuk gitu aja. Belum ada dana ya? Bayar kayak apa? Satu-dua satpam kayak gini pagi atau malam ada yang jagain gitu loh. Belum ada dana ya? Belum ada dana ya? Gap penting banget sih. Ngomongannya udah keluar aja deh. Dari sana lagi kerjain ya? Kayaknya bahan presentasi yang dibawah Firna buat teaching tadi. Iya. Kamu tuh gitu banget sih restu. Dulu aja kamu tuh nyakitin Firna. Kok bisa-bisanya kamu sampe nguruh Firna dateng pitching? Hah? Kok bisa-bisanya sih? Gak tau diri banget loh kamu. Lagian juga udah pasti banget aku jamin bakalan gagal juga. Firna gak tau apa-apa soal iklan terus terus ditandingin sama aku. Hah? Presentasi ngelawan aku. Ya gak bakalan lah. Gimana sih kamu? Kamu sebenernya kesini mau ngapain sih? Hah? Kalo emang gak ada kepentingan udah sana kayak. Eh? Pergi sana. Ya ampun sama tamu masa gitu banget sih. Subuhin minuman kayak gak ada ya? Belum ada OB. Suruh duduk kek atau apa kek. Kasih minuman kek. Belum ada. Belum ada orang. Masa gitu banget sih restu. Pergi sana. Kenapa sih? Kenapa? Aku cuma pingin ngomong aja. Restu. Apa sih? Apa sih restu eh? Itu udah sakit kali eh. Kenapa sih kamu? Kenapa sih kasar kayak gini sih? Gini ya. Cara kamu ngadepin pesaing bisnis kamu tuh kayak begini ya. Hah? Harus ya main fisik kasar kayak gini. Gila ya padahal. Kalo kamu minta aku kerjasama. Aku akan terima dengan selang hati. Kenapa sih mesti kayak gini? Kita bisa berbagi project. Bisa saling hukum. Gak perlu kayak begini. Gak perlu sampe minta Firna yang picing. Ya terserah. Aku lah mau picing sama siapa juga. Karena aku gak bisa dateng. Dia jadi tau aku gak bisa dateng. Tapi aku jadi curiga. Jangan-jangan kamu masih cinta sama Firna. Kamu belum bisa move on ya kayak dia. Apa urusannya sama kamu? Oh atau kamu maunya jadinya sama Centini ya? Siapa sih sebenernya? Centini, Firna. Centini, Firna. Aku jadi penasakan nih. Siapa sih? Yang kamu suka tuh siapa? Apa urusannya sama kamu? Aku tanya sama kamu. Hah? Urusan kehidupan aku. Mau sama Firna. Mau sama Centini yang tadi kamu bilang. Urusannya apa? Gak usah ngurusin urusan aku. Ngapain sih? Lagi-lagi Restu bikin aku cemburu dan sakit hati. Tapi apapun yang kamu lakuin itu Restu. Gak akan ngurangin keinginan aku buat dapetin kamu. Aku terjebak. Terberangkap rasa yang salah. Semua ini sangat sulit untuk aku hindari. Aku menyangka kita akan baik-baik saja. Tapi nyatanya kini aku hidup dalam dilema. Aku terlalu sayang. Sudah terlanjur cinta. Kau buatku gelisah. Dan membuatku bertanya. Haruskah kau kulupakan? Haruskah semua sirna? Sanggupkah ku berjalan? Hidup tanpa dirimu?